Terima kasih Smart Viewers karena Anda masih menyaksikan sosok dan kita masih bersama Barry nih. Nah, melanjutkan obrolan kita tadi, menurut Barry sendiri, sosok seorang Barry Lee Kumawai itu seperti apa? Berat ya? Berat banget nih, seru definisi diri sendiri. Jadi, satu yang saya tahu sih, saya orangnya apa adanya, saya nggak suka buat-buat, kalau saya nggak suka sama sesuatu, saya pasti lumayan menunjukkan, kalau saya suka sama sesuatu justru nggak menunjukkan-menunjukkan banget, tapi biasa-biasa aja. Apalagi ya, paling saya orangnya seneng-seneng bercanda, tapi when it comes to work, saya cukup serius dan cukup perfectionist juga, tapi perfectionistnya in my own way. Jadi, kalau banyak orang mungkin nganggepnya itu nggak perfectionist, kayak nggak detail dan segala macam, tapi buat saya, saya punya beberapa sudut pandang. Kadang orang bisa bilang itu jadi egocentrical sih, which is, itu sesuatu yang harus saya kurangin banget, tapi memang saya memandang dunia itu dengan cara pandang saya aja gitu, dan kadang-kadang saya suka, kalau ada yang nggak fit in sama apa yang udah saya ini, saya jadi kayak agak bingung gitu, ngadepinnya. Cuma, basically itu, karena saya punya satu konsep dan standart itu yang saya nggak bisa ubah-ubah gitu, karena saya punya cara berpikir sendiri itu. Jadi ya, boleh dibilang cukup perfectionist, cukup idealistik juga, tapi saya cukup dominan sih, kadang-kadang mungkin orang terganggu dengan dominan. Ini memang negatif mulu tadi. Kayaknya saya cukup dominan, dan mungkin orang banyak yang terganggu dengan itu. Cuma, saya dominan karena saya tahu persis apa yang saya butuhkan dan apa yang saya mau gitu, dan apalagi when it comes to music, saya tahu persis saya arahnya mau kemana, mau kemana. Jadi kadang-kadang, kalau yang nggak cocok sama gambaran saya, kadang bisa agak bentrok-bentrok gitu. Tapi basically itulah, kurang lebih seperti itu ya, boleh bilang idealist, perfectionist, tapi kadang-kadang bisa lose dan light juga sih. Oke, nah dengan berbagai macam bentrokan dan permasalahan yang terjadi, Lika-Likuk kisah perjalanan karir seseorang, Beri, pernah menghadapi kegagalan nggak? Oh, itu sih sering banget ya. Kayaknya kalau kita nggak gagal tuh kayak belum lengkap aja gitu. Kita, kegagalan itu membuat kita jadi cherish ketika akhirnya kita berhasil gitu buat saya, dan kegagalan itu bukan sesuatu yang harusnya membuat jadi kita berhenti, tapi justru kita jadi bisa melihat itu dengan perspektif yang berbeda. Saya berkali-kali ngalamin, saya hampir berhenti main bass lebih dari sekali, lebih dari dua kali bahkan. Dulu saya ngeliat bodohan prakoso, saya waktu masih SMA, saya ngeliat main, saya langsung kayak, oh, gue berhenti aja main bass, gue nggak mampu main bass kayak dia. Oh, itu karena tekanan? Intimidating gitu kayaknya, wah, gue kayaknya nggak bisa kayak gitu, ngomongin sejago dia. Tapi ternyata ya, sekarang ketemu sama dia asli gitu, dan kita malah saling memuji gitu, which is in a very sincere way gitu ya. Kita bukan, kita punya istilahnya puji-puji persaingan, lo puji, cuman lo sebenernya bersaing gitu. Kalau gue sama dia, puji tuan, puji syukur gitu, Alhamdulillah ketemu sama bondan, kita malah jadi ngobrol temenan gitu kayak, gila ya kita punya banyak kesamaan ya, gini-gini, gini. Dan saya pribadi kayak, wah, gila dulu gue hampir berhenti lo main bass, gue ngomong sama dia gitu, gue hampir berhenti main bass gara-gara lo yang bener lo, iya gitu. Wah, tapi untung lo nggak kayak gitu, iya gitu, dan senang akhirnya sekarang ketemu temenan gitu. Dan banyak banget problem-problem lain yang bikin saya juga ngerasa kayak gitu. Kalau boleh dibilang, di Indonesia ini banyak banget pemain bass yang jauh lebih jago dari saya. Kalau ada seratus, jangan seratus kebanyakan, ada sepuluh list pemain bass terbaik di Indonesia, saya berani jamin saya nggak masuk dari sepuluhnya, sebenernya. Cuman saya nggak tahu kenapa saya bisa ada di antara orang suka bilang saya pemain bass yang cukup berpengaruh, bla bla bla, cuman saya jujur-jujur, sejujur-jujurnya nggak pernah ngerasa kayak gitu. Tapi, ya itu karena punya inseguritas mungkin ya, mungkin dan saya ngerasa saya biasa-biasa aja. Tapi ya, puji Tuhan dengan yang biasa-biasa ini banyak hal yang bisa saya bikin gitu, dan itu nggak mengubah gambar diri saya gitu. Saya tetap bisa stick dengan apa yang saya yakini, dan saya yakin musik itu bukan hanya sekedar siapa yang paling jago, tapi gimana caranya kita tetap berkarya. Jadi buat saya kegagalan-kegagalan yang pernah saya alamin dulu membentuk saya yang sekarang gitu, jadi ya gitu. Gitu, oke. Lalu bagaimana Beri memandang orang-orang yang, kebanyakan stereotype ya, orang yang suka musik jazz itu hanya kalangan tertentu. Gimana sih menurut Beri? Balik lagi, karena saya yakin musik itu bahasa, setiap bahasa punya orang yang berbicara dengan bahasa itu. Kita nggak bisa bilang bahasa Sunda adalah bahasa terbaik, kita nggak bisa bilang bahasa Bali, atau aksen Bali adalah yang terbaik. Kita nggak bisa bilang bahasa Ambon, bahasa Papua, atau yang terbaik enggak juga gitu. Karena bahasa Jawa, semua punya kelebihan yang masing-masing, semua punya kekurangan yang masing-masing. Balik lagi, musik seperti itu gitu. Buat saya sih kalau orang bilang jazz punya penikmatnya cuma itu-itu aja, atau cuma beberapa. Ya sama, reggae juga gitu, indie music, atau yang sekarang kita kenal hipster music gitu, juga cuma segitu. Musik-musik yang lain lagi, misalnya apa, folk juga cuma segitu. Jadi, setiap musik tuh pasti ada segmentasinya gitu, dan kita harus bisa menerima itu. Kalau kita bisa terima itu, kita akan lebih enak juga dalam berkarya. Kalau orang suka banyak orang yang jadi perancu dengan istilah pop music, orang berpikir bahwa pop music tuh punya penggemarannya sendiri. Padahal menurut saya pop music itu sesuai dengan namanya pop, what is popular right now. Seperti katakan jazz, dia pernah populer pada masanya. Ada reggae pernah populer pada masanya, hip metal pernah populer pada masanya. Tapi begitu udah ngilang, ya udah ngilang. Dan akhirnya, orang-orang yang stay true mendengar musik itu adalah orang-orang yang memang menikmati musik itu. Jadi balik lagi, semua punya pendengar yang masing-masing, dan harusnya kita enggak perlu memperdebatkan itu. Karena apa yang saya dengar, katakanlah saya suka banget jazz. Saya enggak bisa bilang bahwa rock itu jelek, saya enggak bisa bilang bahwa musik-musik dangdut itu jelek. Enggak, saya cuma enggak bisa dengerin aja. Saya enggak suka banget klasik. Tapi apakah saya bilang klasik itu jelek? Enggak, klasik itu tetap keren banget. It's just not my music. Jadi buat saya, kita harus bisa cukup dewasa untuk ngomong kayak gitu sih. Lo gimana dengan para perikmat musik jazz di Indonesia? Atau mungkin musik jazz di Indonesia itu kita bisa... Let's say, mungkin Java Jazz Festival kemarin, kita udah bisa melihat ada banyak perubahan dari sisi genre musik yang dihadirkan. Gak cuma sebatas jazz lagi gitu. Nah, gimana menurut Barry sendiri? Itu terjadi bukan hanya di Indonesia sih sebetulnya. Kalau kita lihat di luar festival-festival besar seperti Montreux Jazz Festival. Bahkan dari tahun 70-an, seingat saya, Sly and the Family Stone itu sudah main. Sly and the Family Stone adalah sebuah band funk. Dia sudah main di Montreux Jazz Festival, which is a jazz festival. Dan karena ada Sly and the Family Stone main, akhirnya Miles Davis, seorang pemain trumpet legendaris di jazz, bisa ngelihat mereka dan bilang, oke, musik seperti ini disukai enak muda. Gua harus bisa bikin kolaborasi musik jazz dengan musik seperti ini. Jadi musik dengan genre lain itu sudah dari dulu ada di festival-festival jazz sebetulnya. Java Jazz pun adalah salah satu yang akhirnya mengaplikasikan itu. Dan buat saya itu gak apa-apa. Karena gini, kita gak bisa menghidupi sebuah festival jazz sebesar itu. Bahkan boleh dibilang terbesar di dunia sekarang. Mengundang sekian ribu banyak orang. Menghadirkan sekian banyak panggung. Tapi stick hanya dengan pure jazz aja. Karena gak semua orang suka jazz. Gimana caranya musik-musik yang lain bisa ada di situ dan men-support. Dan membuat orang mau datang ke festivalnya dan nonton musiknya. Jazz nih. Musiknya agak ngebih dikit. Oh ini jazz, ini semua jazz, semua jazz, jazz, jazz. Nah, pada akhirnya banyak festival jazz di Indonesia. Other than Java Jazz yang bikin festival, headlinernya gak ada jazznya. Nah, itu jadi masalah. Tapi buat saya pribadi, balik lagi. Musik itu harusnya semua saling mendukung. Orang suka bilang, kita jangan mau kotak-kotakan. Menurut saya memang kita harus mengkotak-kotakan. Tapi mengkotak-kotakannya gini. Jangan membuat yang satu lebih keren dari yang lain. Enggak. Semuanya sama kerennya. Tapi dalam rangka jazz, ya kita harus benar-benar lihat. Spotlightnya ada di mana. Karena itu akan menjadi edukasi buat orang yang nonton. Itu dia. Nah, kita udah tiba nih. Di segmen yang ditunggu-tunggu oleh Smart Viewers. Di mana sosok kita akan ditantang. Ini dia, sosok challenge. Oke, kali ini kita gak akan denger Barry main bass. Karena itu udah biasa ya. Kalau main bass bisa lihat aja di social media yang dibuka. Kayaknya udah tau dia mau ditantang apa ya. Oke, kita mau nantang Barry untuk bernyanyi. Bernyanyi. Tuh, gue udah nembak kan bener. Gak jauh-jauh sih. Biasanya gitu. Oke. Kalau ditantang bernyanyi, pasti ya kalau bisa udah bergelut di dunia musik. Kurang lebih bisa lah ya nyanyi. Iya. Iya. Saya nyanyi, ganggu sih sebenarnya kalau saya nyanyi. Buat banyak orang, ganggu. Tapi ya. Ayo kita buktikan apakah ganggu apa enggak ya. Mau nyanyi apa nih, Barry? Wah, ini dia nih. Gila ya ditantang nyanyi. Ini bingung nyanyi lagu apa ya. Wait, 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 wait. Dikit aja ya? Iya deh, boleh dikitnya ref ya. Atau baik pertama sampai ref deh. Iya. Baik pertama sampai ref. Iya. Saya mau siapain dulu kata-kata yang. Ini kalau boleh tahu lagu Indonesia, lagu barat? Lagu luar deh. Lagu barat, oke. Oke deh. Lagu Mandarin? Boleh? Enggak. Jangan, jangan. Lagu... Gua apa ya? Oke, oke, oke. Ada satu lagu. Oke. Langsung nih? Langsung aja. Oke. Ini dia Smart Viewers, Barry Lee Kumahua. Dengan... Dengan lagu berjudul... John Mayer, lagunya John Mayer. Siapa judulnya? Oke. I don't trust myself. Oke. Loving you, ya. Ini dia. Jangan pada ketahui ya, oke. No, I'm not the man I used to be lately. See you met me on an interesting time. If my past is blah 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 to your future. Lupa. Lirik ya. You should be warm before I let you inside. Lirik ya. Hold on to whatever you found, baby. Hold on to whatever we'll get you through. Hold on to whatever you found, baby. Cause I don't trust myself with loving you. Yeah. Terima kasih, Binus TV, ya. Terima kasih banyak, ya. Tapi gak jauh-jauh ya dari jazz? Jauh Mayer, gitu. Jauh Mayer, ya. Jauh Mayer, ya. Dia sebenarnya bukan musisi jazz juga. Dia, no, no. Dia actually blues singer. Oh, blues. Pengaruh bluesnya banyak. Folknya ada, countrynya ada. Cuman, ya itu. Dia punya background musik yang referensinya sangat luas. Dan dia banyak dengerin musik-musik yang lama-lama, sih. Makanya banyak bluesnya juga. Dan saya penggemar, berarti John Mayer, sebetulnya. Oke, gitu. Wah, gak ganggu kok dari tadi. Kita juga menikmati sambil bergoyang, ya. Iya, soalnya lagu. Mungkin next project-nya bisa bikin album dengan Derry sebagai... Kalau bisa, jangan. Sebagai penyanyinya. Nah, kan BLP Project belum ada penyanyi tetap, nih. Aduh, jangan-jangan. Nah, balik ke BLP Project kita. Mau dengerin, ada bocoran-bocoran project selanjutnya, nggak? Jadi, kalau untuk BLP sendiri, kita lagi vakum. Karena memang udah berjalan udah cukup lama dan mungkin udah jenuh, ya. Saya pribadi sih ngerasa jenuh, maksudnya. Udah banyak yang kita bikin, udah banyak yang kita accomplish juga. Masing-masing juga sekarang sibuk dengan project-nya masing-masing. Kalau saya dalam waktu dekat akan rilis sebuah project yang berbeda dari BLP. Karena kalau BLP itu kan sendiri masih penggabungan. Ada funk-nya, ada jazz-nya, ada fusion-nya juga. Dan kali ini sendiri? Kali ini saya gabung sama beberapa temen juga. Ada seorang rapper, ada seorang penyanyi, dan seorang DJ. Kita berempat akan bikin sebuah project. Project-nya ini namanya Rima. Dan kita akan rilis dalam waktu yang sangat dekat. Mudah-mudahan di bulan Juli sudah rilis. Dan basic musiknya berkisar di funk dan boogie dan dance music. Wow, warna musik yang baru ya ini ya? Beda lagi. Oke, jadi jangan lupa untuk beli albumnya. Yes, please. Dengerin berkali-kali di iTunes. Spotify dan lain-lain. Dan ada gak apa-apa pesan buat smart viewers yang pengen menggeluti dunia musik? Khususnya musik jazz di Indonesia. Yang paling penting, learn the music itself. Pelajari dengan benar. Not just the theory, tapi juga filosofinya, sejarahnya. Tapi lebih penting lagi setelah udah semuanya dipelajarin, is to find your own sound, to find your originality. Jadi maksudnya gimana caranya lo tetap stay true, original, dan it's you. Bukan hanya sekedar giplak atau plagiat dari apa yang sudah ada. But it's really, really you and what is inside your head and inside your heart. Yes, intinya be yourself. Oke. Nah, gak terasa 30 menit sudah, kita berbincang-bincang dengan Barry. Perbincangan yang luar biasa, menginspirasi sekali. Nah, pemirsa, sekian sudah sosok episode kali ini bersama Barry Likumahua. Jangan lupa untuk saksikan sosok setiap hari Jumat pada waktu yang sama. Akhir kata, saya Septerani, Barry Likumahua, beserta seluruh kru yang bertugas, Mambit Undur Diri, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!